ayo di.. eh 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 ini atap nih ini atap nih ini atap mengapa ini? tuh 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 what? eh, atap! weh, dalam bentuk ini mas, weh? weh, seperti ini dada piringnya? bisa kan ya? dada juga nih mas halo teman-teman balik lagi di kucing cemara jadi di video kali ini sesuai judul ya aku bakal ngelakuin lagi ya jeles 24 jam di gandang kucing nah sebelumnya aku tuh udah pernah bikin video ini kurang lebih 1 tahunan yang lalu nah kali ini agak beda karena yang pertama ya ini aku bikinnya di kos-kosan Tante Tebu yang baru nah yang kedua disini aku bener-bener sendiri kecuali si Muti ya jadi si Muti ini sebenernya gak usah masuk lah tapi masalahnya ya dia harus live TikTok jam 8 malam nanti gitu soalnya dari kemarin dah 4 hari apa 5 harian dia off live TikTok jadi yaudah daripada libur lagi jadi aku persilahkan cuman itu doang si Muti ya nah tapi untuk mas Ferry video itu gak ikut masuk ke dalam sini jadi yang pegang kamera semuanya adalah aku nah terus kalau misal nanti mau ngasih makanan gimana oh tentunya nanti ada yang bakal aku jelasin di atas lah ya kayak gitu jadi gak cuman lewat sini aja jadi ini pintu gak boleh dibuka selama aku udah ada di dalam sini gitu oke nah ini langsung aja kita mulai dulu dari jam setengah 5 sore ya setengah 5 lebih dikit nih ya teman-teman ya keliatan mas di kamera mas nah ini ya cuman habis ini aku mau prepare-prepare dulu yang ada di atas kayak gitu intinya dan nanti kalau memang udah siap aku bakal tunjukin lagi tapi kemungkinan prepare kuat gak lama sih karena kayak nyiapin kasur nyiapin lain-lain gitu ya teman-teman oke langsung aja kita mulai challenge 24 jam di kandang kucing oke nah ini aku sekarang udah di atas dan disini aku megang kamera sendiri ya teman-teman nah satu-satunya pintu yang boleh aku buka ya cuman pintu ini sama kamar mandi dong tentunya ya karena kalau tidak ada kamar mandi gimana nanti aku kalau mau bibis mau pupup mau mandi gitu kan oke jadi fungsinya apa balkon ini ya jadi balkon ini nanti aku sudah menyiapkan tali sama ember jadi kalau misalnya nanti aku pesen sopifood ya aduh tutupan gak disini mohon maaf ya amatiran ya jadi nanti kalau misalnya aku pesen sopifood aku bakal kerek dari sini ya jadi tidak ada orang masuk dari bawah gitu teman-teman ya entah sopifood entah barang yang ketinggalan atau apapun itu ya karena aku udah nge-prepare semuanya ya ada chest hp ada kasur ada lain-lain lah intinya gitu kasurnya ada disana tapi barangkali nanti ada yang ketinggalan ya pakai kerean itu ya dari sini sama ember gitu oke jam 7 lebih berapa nih ya lebih 2 menit tuh ada di ini ya jarum panjangnya ya di eh eh baru mulai kayaknya ini jamnya gak pas tak taruh sini deh ini ya nih astaga astaga udah pokoknya jam 7 lebih 2 menit teman-teman ya btw ini buat yang tanya bang kenapa kok ada produk-produk ini karena nanti jam 8 malam Muti akan nge-live ya teman-teman ya btw sasa ngapain sih dari tadi heboh banget sama jam ini ya eh tuh dari tadi dikebukin loh sama sasa loh jamnya loh sasa ngapain sih sasa udah lah gak bisa nih teman-teman aku taruh sini ya karena si sasa nih dari tadi heboh banget nih sama jam nih ini bisa diamburin nih pasti nih habisin ini nih sambil nunggu Muti nge-live jam 8 malam seperti biasa ya disini aku push rank dulu ya karena kalau misalkan gabut ya apalagi ini kan dikandang kucing kegiatannya gak tau mau ngapain jadi kita push rank aja teman-teman ya oh iya disini aku pakai xbox ya jadi ngisi xp land dan oke sekarang ini udah jam 8 lebih 9 kayaknya deh 8 mau jam 8 lebih 10 ya teman-teman ya ini aku taruh sini karena tadi disitu diamburin sasa terus ini si Muti juga mau nge-live ini teman-teman ya jam 8 jadi ini kan display produk disini semua aku taruh jam disitu yang ada nanti malah mengganggu jadi aku taruh sini dulu tapi gak tau nih kayaknya bakal diamburin deh tapi ini keset sih harusnya aman ya ini keset nih jadi susah ambruk gitu intinya oke nah itu lagi live tuh si Muti lagi live tuh nih yang lagi live masuk youtube nih ya tuh yang lagi live masuk youtube jadi kalau kalian mau beli apa namanya produk-produk kucing ini hostnya adiknya bapak kucing cemara atau si Muti jam berapa ti live-nya ti jam 8 malam sampai jam 10 jam 8 sampai jam 10 ya kadang-kadang tuh sampai jam 11 kalau banyak yang minta oh gitu tuh kalau kalian mau beli perlengkapan kucing ya tak minta apa langsung aja main ke live tok-toknya kucing cemara teman-teman ya jam segitu ini kalau mereka lagi live ya tau gitu posisinya langsung pada mojok disana semua tuh tapi emang disana tuh silir banget ya tiya sejuk banget ya makanya pada ngumpul disana semua tuh itu ceky lagi pop tuh eh itu popnya siapa tuh di tutupnya ceky di steril tapi dia yang mau aku tap nah aku gak ada konco tap gak ada temen nih aku makanya aku ngobrol sama kamu oke sekarang aku mau pesen shopee food dulu ya apa ya enak ya jam segini nih ya sate aja kali ya teman-teman ya ini ya tempat tidurku dikuasai oleh ters terkotas kotas eh injir ters kamu tidur sana eh mah nyokot eh tinggi gitu ya eh eh nyantai ini aku udah punya guling teman-teman ya jadi gak perlu mbak guling tau kalau malam-malam tuh pada heboh tuh boni yang siang tuh kan ini tap nih tap nih tap mengapa ini tuh 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 eh tap ikut-ikut apa cek gak usah ikut-ikut kamu cek berantem lagi padahal gak tak adu loh berantem terus nih mereka berdua nih si tres sama si sasa nih rupanya kali ya ini berantem terus ya padahal gak tak deketin biasanya kalau tak deketin emang suka berantem tapi ini gak tak deketin heboh sendiri sasa apa sih sasa cernih sasa heboh banget kabel miku dimainin sama dia kocak patuh tuh 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 apa sih sasa kamu tuh cewek kayak gitu ya heboh banget kabel mik dimainin sama dia emak sama anak pun gak ada bedanya tuh heboh banget heboh kali aku sama sasa ini ya itu sopifoodnya sopifood pak sopifood pak oh iya ini mas langsung kita kerek satenya guys eh nyangkut aku bisa melakukan kamera nih soalnya nih guys oke dateng juga satenya sekarang kita makan dulu ya oke ini sopifoodnya sudah dateng teman-teman ya dewe ini aku malah selontong teman-teman ya nih kita taruh disini ini gak tau nih setiap apa nih teman-teman yang makannya kayak gini nih terus satenya kita makan hmm hmm si kaliko kaliko kamu kenapa sih gak ada sate disitu kaliko satenya disini nih 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 loh nih loh nih loh hmm apa mau sate nih ini mau sate ini terus malah mau pungkus satenya terus mau sate ini mau sate ini kotor nih buat bersihin matanya besok aja kali ya nih apa sih kok kaliko rendem banget kamu rendem banget kamu kali kok boni mau sate mau kiri kanan kiri kanan kiri kanan nah ini aku suruh mas feri sama dio main di luar ya jadi biar komunikasi gitu tadi kan aku main sendiri nah ini aku mau mabar dulu sama mas feri sama dio kok pake apa jok aku rumor aku oke apa mas mas fer paper paper ojo mid aja mid 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 oke lah oke sekarang udah jam 11 lebih 10 makan udah habis ini sikat gigi terus habis itu tidur teman-teman ya ya ini aku lagi bangun dan sekarang jam berapa tuh 8 lebih 10 teman-teman dan ini berantakan banget tuh ternyata tuh berantakan semua semua tuh 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 nih pada tidur semua dan ini aku belum bersihin karena emang baru banget bangun disini pasir udah banyak banget tapi sebelum aku beres-beres ya aku mau makan dulu jadi aku mau ngerek tadi aku udah pesan mas feri ya oke kita ngerek makanannya oke ini kemarin belum aku turunin ya kita turunin dulu nih tuh wih dalam bentuk ini mas wes wih wih seperti ini udah ada piringnya bisa kan ya saya juga nih mas bentar mas pelan-pelan mas bisa ya aku sambil megang kamera kalau gak sama megang kamera sih bisa-bisa aja ya bentar ya kita taruh terus kita angkat ke sini semoga bisa semoga gak tuh pelan oke ini ternyata di beli nopor sama mas feri nih habis harapan langsung aja kita babat liter bok-liter bok ini ya karena kayaknya sudah cukup penuh pup-pupnya atau pipis-pipisnya habis kita bersihin kita jemur ya karena ini kebetulan lagi panas juga setelah ruangannya tertata dengan benar ya sekarang saatnya kita membersihkan pasir-pasir yang berserakan di lantai ya kita pojokkan terlebih dahulu habis itu langsung aja kita vakumin karena biasanya kalau disapu doang bulu-bulunya tuh gak keikut dan yang terakhir sekarang kita pel ya biar makin bersih dan steril ini bosnya mang eh bos bos kamu turut-turutok enak-enak aneh ayo bersih-bersih bersih-bersih mang mang iya babuni bersih-bersih bosnya enak-enak tidur turun ya karena air yang ada di the humidifier sudah penuh jadi kita buang ya biar the humidifiernya bisa dipakai lagi nah kan ada yang pipis di bawah Tres kelakuanmu ah Tres tuh liatin tuh ada yang pipis di bawah kelakuannya siapa nih mas tepo 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 emang iya tepo sukanya pipis disini ah belakang wih ih 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 nih kita kita buang kesana aja lah biar menjadi tanggung jawab mas seri wah oke ini kita semprotin bus-bus dulu biar gak pipis lagi disini teman-teman ya biar ini gak pernah loh pipisnya ya sepertinya udah selesai ini untuk bersih-bersihnya dan ini si Tomang kamu kecapean lah man kecapean bersih-bersih ya nah enakan kamu ya dan ini sekarang jam setengah sepuluh liat gak sih dua setengah sepuluh tuh oh iya ini setiap aku habis beres-beres ini entah aku mas Feri entah mutih itu selalu aku hidupin dulu karena alat ini tuh buat menjaga kelembapan jadi biar gak lembab ruangannya nanti kalau misal udah selesai biar hanya aku ganti ke air purifier ini teman-teman jadi gak hidup 24 jam sih sekarang karena cukup ini juga sih udaranya cukup bagus juga disini kucing yang paling anteng kalau lagi dibersihin itu cuma si Jack wuuuh matamu Jack wotornya habis ini kita bersihin ya langsung aja kita mulai dulu untuk treatment kucing-kucing disini ya untuk si Jacky disini aku bersihin matanya dulu menggunakan eye cleaner kucing jemara buat yang mau beli eye cleaner langsung aja cek link di deskripsi habis itu kita kasih Max Pau Super Serum ya ini vitamin yang selalu aku pakai terus setiap aku ngasih vitamin ya kalau kalian mau beli bisa juga langsung cek link di deskripsi nah yang terakhir saatnya kita menyisir si loli ya karena kalau si loli ini enggak disisirin dan auto gimbal setelah itu aku masuk masukin literbok ya biar mereka enggak pop lagi atau pipis lagi di tangga nah sekarang jangan menunjukkan pukul 9 eh 35 mau 9.40 nah ini aku udah selesai beres-beres catroom sudah selesai menjadi babu sekarang saatnya aku yang beres-beres ya aku mau mandi selat gigi dan lain-lain ya sekarang aku mau push rank dulu teman-teman ya buat yang tanya bang yang megangin kamera siapa? yang megangin kamera adalah si Tres nih aku coba tunjukin ke kalian ya nih kameranya aku taruh kayak gini tuh yang jagain si Tres teman-teman ya Tres udah pas belum nih? ha? oke lah ini aku mau push rank sama Mas Ferry ya Mas? udah siap Mas? baik ayo aku disini aja ya kali ya disini aja biar bisa komunikasi ya kalau di atas kan enggak bisa oke ini aku habis push rank ya dari tadi beres-beres kurang lebih 2 jaman isinya cuman push rank push rank push rank push rank kenapa kok begitu? karena mereka kalau pagi, kalau siang itu kerjaannya tidur terus ya ini mereka pada tidur semua kalau siang astaga Bon ngapain kamu Bon? siap tidur ya tidur soalnya disini silir teman-teman tuh Ceki juga tidur isinya tidur-tiduran semua kamu siang ini lagi si Tomang tidurnya astaga Bang eh eh bisa tidur-tidur udah apa lagi Tomang nih tuh sasa Bon ini udah naik nih Bon ini jadi tidak ada yang bisa apa ya kita lihat gitu jadi enggak ada yang menarik-menariknya sama sekali nah sekarang ini udah jam 2.15 teman-teman ya dan kegiatanku sangat gabut sekali kayak enggak ada kerjaan bener-bener enggak ada kerjaan mending waktu malam itu ya teman-teman seru banget mereka pada aktif gitu ya sekarang kamera sudah dipegang mas Ferry lagi karena jam sudah menunjukkan setengah lima teman-teman ya jadi sudah selesai dan capeknya sih enggak ada yang bosan banget bosan 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 teman-teman akhirnya bisa yuk segar ini teman-teman ya jadi kalau misal dikatakan capek sebenarnya enggak karena karena kita cuma tidur-makan tidur-makan terus abis itu juga main mobil legend dah gitu gitu terus aja ya yang menarik dan kucing-kucing juga menariknya waktu malam hari doang gitu waktu siang hari mereka pada turun oke lah kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini kalau kalian setuju challenge-challenge kayak gini lagi silahkan tulis di kolom komentar di bawah begitu aja teman-teman untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babutia hari selamat menikmati